sedang gencar-gencarnya membahas tentang artificial intelligence atau kecerdasan buatan saya lebih suka membahasnya sebagai robot pintar tetapi ternyata dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan atau orang-orang jahat salah satu diantaranya robot pintarnya itu digunakan untuk membodohi atau membohongi untuk menguras keuangan masyarakat kita dengan cara mengirim WA mempergunakan robot pintar sangat disayangkan kepada Samuel seorang siswa pintar yang sudah tertipu oleh WA yang korban uang 100 ribu mentransfer ke nomor WA yang ujungnya adalah 46 ini hanya modus mungkin foto-fotonya diambil dari FB atau dari Instagram anak yang di WA itu percaya karena menyebut nama aslinya dan eskul yang dia geluti patut diduga dia itu adalah orang dekat dari Samuel karena mengetahui identitas nama dan eskul yang dia senang perhatikanlah awal mula dia kirim WA seperti tampak di layar mensugestinya dengan cara menyebut nama dan ekstra kurikuler lalu apa yang disebut dengan robot pintar atau artificial intelligence mari kita bahas artificial intelligence itu sangat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan apakah itu teknologi kedokteran atau ilmu-ilmu purbakala baiklah kita bahas dulu ya dari mulai ilmu kedokteran di negara-negara Eropa pada saat itu di blek untuk penelitian para ahli berhasil menerjemahkan aksara paku yang ada di prasasti menggunakan alat kecerdasan buatan penerjemahan dilakukan tim arkolog dan ilmuwan menggunakan terjemahan pembelajaran mesin saraf NMT aksara paku adalah salah satu jenis tulisan kuno berbentuk paku yang dituliskan orang-orang yang dalam keadaan posisi sekarat praktek ilmu kedokteran untuk mengetahui kisah ini secara lebih detil ikutilah konten ini dari awal sampai akhir supaya tidak salah paham selamat menyaksikan selamat menikmati